Dengan kapal patroli, dengan nomor lambung KP3 2002, petugas Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Barat lakukan razia kapal nelayan di tengah laut di sekitar perairan pesisir selatan pada hari minggu lalu. Razia tersebut mencari nelayan yang menggunakan pukat harimau. Petugas Polairut secara acak mendatangi kapal-kapal nelayan, memeriksa dokumen kapal, dan izin penangkapan ikan. Selain memeriksa kelengkapan surat, petugas juga mewanti-wanti kapten kapal dan para nelayan untuk tidak menggunakan pukat harimau maupun menggunakan bom ikan saat menangkap ikan. Pasalnya, selain merusak ekosistem laut dan terumbu karang, pukat harimau juga menyebabkan ikan kecil menjadi punah karena belum sempat berkembang karena terjaring pukat yang rapat. dan kegiatan kita melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal nelayan dan menyimau untuk tidak menggunakan pukat traw atau pukat harimau yang jelas dilarang tepatnya Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Revisi dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Razia yang dilaksanakan dari pagi hingga sore hari tersebut tidak menemukan adanya nelayan yang menggunakan pukat harimau. Namun, Polairut Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan memberikan imbauan akan dampak buruk dari pukat harimau sehingga Laut Sumbar aman dari segala bentuk pelanggaran dalam menangkap ikan. Robi Ham melaporkan dari Padang.